Selamat pagi Minasang, kalau dalam bahasa Jepang Minasang, tapi saya akan memanggil kalian dengan apa ini enaknya? Young Interprener Young Interprener Young Interprener Anak-anakku ya? Baiklah anak-anakku, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu materi yang sangat menarik dan saya sangat suka mempelajari ini Public Speaking Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Nihongo de daijobu desu Dalam bahasa Jepang tak apa ya Sambil mendengarkan nanti kalian nyambung sedikit-sedikit daijobu Never mind Hai Hajimemashite Watashi wa Isti desu Bojonegoro kara kimasuta Touso yoroshiku Onengai shimasu Hai Oke understand What I said Oke thank you Ya nama saya Isti Biasanya anak-anak di SMK memanggil Isti Sensei Tapi kalau bapak ibu guru manggilnya Sensei Kadang Sensei Padahal beda makna ya Sensei Sensei apa? Sensei apa? Ada yang pernah mendengarkan kata ini? Jaiseng tau? Sensei itu bahasa Mandarin Kalau Sensei itu guru atau orang yang punya pengalaman lebih dulu Begitu Oke langsung saja Sebelum nanti kita ke public speaking Pak Andika boleh kita senam sebentar? Bisa ya? Oke Ya public speaking Public it's mean Public Banyak orang Oke Speaking Dari kata speak Speaking Berbicara di depan banyak orang Berbicara di depan umum Oke siap? Ya Pak Andika Yes Stand up please Ya silahkan berdiri Kita olahraga dulu Kita olahraga dulu Ya silahkan Bapak ibu-ibu Young trainers Kita olahraga dulu Silahkan Ya yang ini Mewakili paling belakang Depan satu Kelompok sini satu Yang paling belakang Ya silahkan Pak Andika Ya maju ke depan Satu Bapak belakang pojok Satu Maju ke depan Hai Kita mulai Yuk Pak Andika Yang sudah terbiasa Boleh geser Boleh geser Karena tidak muat Ayo semangat 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 Ayah Linus Terima kasih telah menonton! 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 tujuan dalam public speaking oke dan yang terpenting kembali lagi Pak Andika dan yang terpenting adalah pada saat nanti kalian menyampaikan sesuatu dan bisa membuat orang lain berubah pikiran yang sebelumnya negatif menjadi positif ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan untuk sebuah public speaking kalau kalian melihat video-video Jack Ma saat dia bercerita bagaimana kisahnya sampai sukses di detik ini maka dia bisa mempengaruhi orang lain tidak hanya di negaranya tetapi di belahan negara lain maka itulah yang dikatakan kesuksesan dalam public speaking bisa mempengaruhi orang lain orang lain bisa mengambil titik positifnya mengambil hikmah dari kisah yang disampaikan Jack Ma tadi ini sekedar contoh next dan yang terpenting adalah saya tambahkan bahwa public speaking bisa memperluas networking bisa memperluas relasi kalian jadi saat ini mungkin teman-teman kalian hanya di area tulung agung tetapi pada saat kalian sudah terjun di dunia entrepreneur dan nanti tidak menutup kemungkinan kalian akan mempunyai relasi tanpa batas waktu dan tempat bisa saja kalian mengenal seseorang karena kalian promokan produk akhirnya mengenal orang dari Amerika dari Inggris dari Australia dari Malaysia dari Singapore karena apa sekarang era digital ini tidak menutup kemungkinan semuanya bisa oke ya satu lagi tadi yang terpenting Pak Adika boleh back bahwa seorang entrepreneur dia tidak akan melakukan yang biasa-biasa saja kalau teman kalian sekarang gelosor di rumah di atas kasur ya itu hanya melihat HP chattingan dengan pacar tetapi kalian sudah melakukan selangkah lebih maju dari teman kalian karena apa saat mereka menikmati pacaran dengan WA kalian sudah duduk manis di sini belajar sesuatu yang baru setelah itu kalian bisa menerapkan dari apa yang sudah disampaikan maka itulah kalian sudah menjadi orang di atas rata-rata dan semua entrepreneur dunia melakukan itu saat temannya masih ada di sana dia tidak akan mau berjalan atau diada di garis sama dengan teman-temannya dia harus maju dia harus mempunyai kehidupan yang lebih baik ini ada pada jiwa entrepreneur oke next banyak sekali hal yang menyebabkan orang tidak bisa berdiri di depan orang banyak salah satunya adalah takut kalau dipikir ya kenapa harus takut pasti ada sebabnya oke ya next stop disini dulu Pak Dika saya ingin tahu lima hal yang membuat kalian lima hal apa saja yang membuat kebanyakan orang takut untuk public speaking takut untuk berbicara di depan umum ya yang saya jawab silahkan lima hal yang menyebabkan orang tidak pede orang takut berbicara di depan umum ya satu saja jantung berdebar seperti ini ketemu orang yang kita suka begitu kah beda oke ya benar biasanya ini kan terus ya yang menyebabkan apa yang menyebabkan kita takut berbicara di depan umum hai ya silahkan tidak percaya diri oke kurang tiga sampaikan tidak bisa merangkai kata-kata apa yang akan disampaikan berarti bahasa Indonesia SD mungkin kurang terlatih ya kurang terbiasa oke ya kurang dua kenapa baru pertama kali pasti ini tiba-tiba tidak pernah berdiri di depan ya setelah itu langsung ditunjuk untuk maju di depan pasti tidak akan konsen takut ya belum kenal audien berarti seperti ini saat saya berdiri di depan berarti saya harus kenal satu-satukah saya tidak kenal semua lah ya saya belum mengenal semua tapi setelah ini saya akan mengingatkan nama-nama kalian ya oke next Pak Dika hai jawaban kalian semuanya hebat benar tetapi kalau saya tanyakan tanda grogi itu sebenarnya jelas kok pada saat kalian lihat teman kalian maju setelah itu keringete sak jagung-jagung itu grogi terus ada lagi mau ngomong A munculnya C jadi ini sama yang disampaikan apa yang ada di pikiran kalian tidak sinkron itu ciri-ciri grogi ada lagi kan ya misalnya gemetar ini gini mau menyampaikan itu gogu ini ini pasti ini salah satu cirinya dan yang berikutnya menyampaikan menyampaikannya itu bahasanya tidak beraturan jadi misalnya harusnya jadinya saya akan menyampaikan produk hebat saya saya akan menyampaikan produk unik dari saya misalnya jadinya apa saya menyampaikan unik saya produk itu sering terjadi karena apa mereka tidak memahami konsep dari sebuah public speaking ya terkadang dia hanya diam di depan tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa berkata-kata apapun ini ciri dari grogi kita buktikan di tanggal 17 oke senangnya melihat kalian public speaking ya berikutnya oke Pak Andika Pak Andika ya ini dulu yang awal saya lakukan saya akan tampil di depan pada saat sebelum di depan pasti saya ke toilet dulu itu tidak hanya satu dua kali tetapi berkali-kali ke toilet hanya pipis karena apa itu sebenarnya grogi tapi kalau tidak saya keluarkan itu pun akan jadi masalah untuk saya saat di depan nanti ya langkah untuk mengurangi grogi yang terpenting adalah kuasai dulu materi yang akan kalian sampaikan pahami perbarisnya tidak hanya perparagrafnya tetapi perbarisnya dan poin-poin inti yang akan kalian sampaikan jadi nanti terkonsep misalnya begini kemarin di canvas model bisnis ya itu kan ada urutannya kalau kalian biar tidak mudah hilang dari pikiran kita kalian tulis intinya saja setelah itu latihan di depan cermin kalau kalian masih malu dengan tetangga atau dengan keluarga untuk mengaksikan kalian berbicara di depan cermin dulu setelah kalian pede dan merasa menguasai benar-benar materi maka minta tolonglah kepada orang lain kepada ibu adik atau nenek untuk duduk di depan kalian latihan presentasi dan nanti jangan lupa minta untuk dievaluasi kekurangannya apa yang terpenting itu berikutnya lagi nah tadi catatan itu penting jadi sebelum besok kalian untuk tampil siap tampil maka poin-poinnya dicatat tidak harus banyak kata hanya poinnya saja untuk apa siapa tahu sebelum tampil kalian blank jadi kalian bisa ada kesempatan untuk melihat poin dari materi yang akan disampaikan yang berikutnya adalah kenali audiens audiens kalian siapa apakah orang tua ya haris kenapa terlambat haris intervener lagi masya Allah kurang satu berarti ya yang belum hadir ya kita lanjutkan kenali audiens pada saat audiens kalian adalah orang tua maka bahasa yang kalian gunakan tidak boleh bahasa yang kasar tidak boleh bahasa yang terlalu gaul nanti orang tuanya bingung tidak mengerti maknanya tapi kalau seperti ini audiens saya adalah siswa berarti saya harus bisa menempatkan bahasa dan penampilan saya itu yang terpenting kalau kalian di pengajian tiba-tiba pakai rock mini masuk kan tidak sesuai makanya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi audiens dan tempat dimana kita akan melakukan public speaking oke yang terpenting berdoa karena apa pada saat kalian tampil di depan maka tidak akan pernah ada yang menjamin apa yang terjadi bisa saja kelas kesalahan teknis ah mas siapa Andika kenapa terlambat Andika kenapa terlambat client lagi master trainer ya duduk sana hari terakhir ya semangat ya berdoa karena apa secara teknis nanti pada saat kalian akan tampil kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi misal hari ini kita tadi mencoba untuk jam 8 kurang sudah siap ya Pak Andika ternyata ada kendala teknis mungkin di apa misal ya di wifi-nya kah atau di apanya kah itu semua tidak akan pernah bisa kita sangka tidak akan pernah bisa kita prediksi segala sesuatu harus kita siapkan oke next yang terpenting tadi datang tepat waktu kalau bisa pada saat kalian jam 8 besok di final tampil berarti jam 8 kurang kalian harus stand baik paham oke ya bagaimana cara kita menjadi seorang public speaking yang baik agar audien ini tidak sempat untuk menguap untuk ngantuk apa yang kira-kira dilakukan suara semakin kalian suara semakin pelan di depan awalnya assalamualaikum keras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah itu pelan-pelan jangan salahkan audiens mereka akan tertidur lelap mengerti jadi buat suara kalian itu meyakinkan tidak harus seperti orasi merdeka merdeka tidak tetapi menyesuaikan materi kalian seperti apa begitu ya oke ya materi yang pasti harus percaya diri percaya diri itu dari apa dari dalam kan makanya secara mental kita harus siap misalnya nanti ada pertanyaan seperti ini apakah saya bisa menjawab bu kalau kalian menguasai materi kenapa harus takut dengan pertanyaan terkecuali itu hanya sebuah cerita tapi kalau sesuai dengan kenyataan tidak ditanya pun kalian pasti bisa menemukan jawaban oke jadi tolong untuk rasa takut mulai dihilangkan nah ada di poin 4 kan jawab pertanyaan dengan jujur dengan sebenar-benarnya karena kita bersyukur di poin 5 ini karena kita pandemi senyum kalian tidak terlihatkan senyum saya tidak terlihatkan dari tadi saya tersenyum tapi tidak terlihat karena awal ada masker tetapi di public speaking sebuah senyum yang tulus atau tidak itu akan terpancar bagaimana karakter kalian bagaimana pribadi kalian oke next jujur intinya jujur ya next padika ya oke next lagi ya kalian tahu pada saat kalian hadir di depan untuk menyampaikan disitu ada audiens yang sudah mulai pegang hp ada yang pegang hp masukkan tas tidak ada berarti kalian benar-benar yang intervener tepuk tangan untuk kalian hebat loh ya berikutnya pada saat ada suara gaduh dan antar audiens itu terjadi percakapan yang tidak mengarah ke materi yang kalian sampaikan maka disitulah sebenarnya untuk mereka materi atau penyampaian yang kalian lakukan tidak menarik atau kurang menarik ini salah satu ciri kalau sudah gaduh itu pasti bagaimanakah caranya misal ya kita ambil contoh dika nah dika kan tidak mengarah ke sini kan tatapan matanya saya panggil ini adalah salah satu cara untuk menarik menarik perhatian agar apa audiens tadi kembali ke arah kita jadi kita tidak perlu sampai marah-marah misal ya dika misal dika nyapuk lihat sana tidak perlu kita hanya bisa menyebut namanya dengan penuh kasih dengan tulus biasanya akan jatuh cinta ke kita begitu ya oke terus banyak yang izin untuk ke belakang kalau satu dua oke tapi kalau sudah lima enam tujuh lapan berarti di luar itu lebih nyaman daripada di dalam hati-hati oke ya tidak fokus itu bisa saja misalnya seperti ini oke saya bilang kalian sebenarnya fokus kalau tidak fokus seperti keadaan di kelas saja ada seorang guru menyampaikan materi setelah itu di depan sini gaduh di sana gaduh gaduh satu berarti penyampaian guru tersebut kurang menarik kurang menyenangkan untuk mereka itu ciri-ciri bahwa public speakingnya kurang berhasil kurang menarik oke next siapa yang berani mengambil mic saya ini biasanya seorang public speaker dia akan sangat nyaman pada saat dia sudah ada di depan bahkan dia tidak akan memberikan ruang untuk orang lain mengambilnya maksudnya apa seorang public speaker dia akan sangat menikmati pada saat dia berkesempatan menjadi seorang public speaker dihati-hati ya makanya ada seorang MC kalau sudah handal untuk turun saja dia malas karena dia menikmati dunianya dia menikmati bisa menyampaikan sesuatu ke banyak audiens ini sebuah kepuasan tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan apapun nanti kalian jadi entrepreneur sukses di depan sudah diminta waktunya habis kalian tidak turun-turun berarti jiwa kalian sudah ada di sini oke ya next sekarang karena pandemi ini banyak hikmah yang sebelumnya kita harus jadi public speaker di depan banyak orang sekarang hanya di depan laptop tapi kita bisa menyampaikan banyak ide banyak gagasan dari meeting online benar ada zoom ada Webex dan sejenisnya dari sinilah orang lain akan terperangah melihat kita bagaimana tampilan kita meskipun kalian hanya di depan laptop ya kalian di depan laptop tetapi saat kalian menyampaikan ini tidak fokus tatapan mata tidak fokus pada kamera akan sangat terlihat apakah kalian menguasai betul materi apakah kalian grogi ya kan pada saat ngomong di depan kamera dan wajahnya hanya terlihat seperti ini padahal di ilmu public speaker online itu jarak antara kamera dan wajah kita itu tidak boleh terlalu nempel jadi tidak hanya wajah kita yang terlihat tapi kalau bisa adalah seperti segini jadi gerakan tangan kita bisa terlihat nanti hasilnya beda orang akan menganggap hebat ya kalau bahasa Jepang itu sugoi sugoi bagus hebat meskipun jarak jauh tidak bersentuhan fisik tapi dia bisa menyampaikan secara luar biasa berarti dia sangat berhasil menjadi seorang public speaker oke ya next sudah siapkah untuk menjadi seorang public speaker yang handal ya kita mulai di tanggal 17 karena apa disitulah benar-benar kami ingin menyaksikan selain menguasai produk pemasaran dan lain-lain secara bisnis kalian juga mampu menjadi seorang public speaker yang sangat handal oke berproses tapi saya yakin di tanggal 17 akan banyak perubahan ya next Pak Dika hai learning by doing selama kalian tidak mencoba selama kalian tidak praktekan maka ilmu itu akan zonk nilainya tidak akan bermakna oke ya masih ada berapa menit untuk saya Bu Panitia setengah jam oke karena ini terakhir learning by doing jadi saya sangat suka melakukan ini tidak apa-apa yang pasti kita harus berani mencoba melakukan ya coba saya ingin tahu kemampuan kalian di awal hanya memperkenalkan diri sendiri oke ya saya minta ici ni sang hai mbak maju ya maju ici ni sang joe sang maju ici ni sang joe sang maju coba kalian perhatikan cara memperkenalkan diri teman kalian yang di depan ini bagaimana nanti kalian bisa belajar ya oke silahkan mbaknya hai silahkan memperkenalkan diri saya belum kenal tadi ya oke mulai ya baik perkenalkan nama saya Anissa Puspita Sari dari kelas 12 akuntansi 1 bisa ditambahkan produknya apa jadi disini saya membuat produk yaitu keripik seretek atau bisa disebut keripik ketela oke ya terima kasih sekarang joe coba so oke hello everyone my name is joe wisdianugra oke today we're gonna talk about our business it's about whiteboard animation using benim or xplay animation oke thank you yeay applause ya dari dua contoh yang awal ini nanti tolong kalian bisa mengevaluasi kan sebenarnya coba yang lain lagi oke thank you so much sit down please ya dua lagi saya ingin nabi 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 kan nabi yang lainnya saya belum hafal namanya ya silahkan bisa menambahkan everything oke ya bisa menambahkan hal lain dalam perkenalan silahkan ya nabi dulu nabi dulu nabi dulu ya silahkan senyamannya oke oke selamat pagi teman-teman semua pagi saya Ahmad Nabi Tarriuddin bisa dipanggil nabi ya disini saya akan mempromosikan produk saya sudah bu ya bu ya bu saya mempromosikan produk saya yaitu mengenai bubuk kopi CT yang terkenal di Tulung Agung ya itu ya sudah ya itu semangat ngopi semangat ngopi terima kasih nabi oke silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat pagi semuanya perkenalkan disini nama saya Isna Maulidina saya dari kelas 10 akutansi 2 disini saya memiliki produk yaitu kerajinan limbah kerajinan tas dari limbah gelas plastik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pembelajaran lagi bagaimana nabi bagaimana siapa tadi mbak namanya Isna ya kan kalian bisa mengambil titik-titiknya oh kurangnya nabi disini Isna kurangnya disini lebihnya disini oke lagi multimedia ada ada hai maju multimedia dan TKC silahkan nabi akutansi ya oh perkantoran hebat ya iya ketua kelas toh iya ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya Hanifia Kansafida dari kelas 12mm1 produk saya adalah konveksi sudah oh iya terima kasih ya dari TKC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nama saya Haris Wajar Kuniawan dari 12 TKC 1 bisnis saya adalah penyedia layanan jaringan wifi ISP yang saya rintis mulai dari awal corona hingga sekarang Alhamdulillah sudah mulai jalan ke desa-desa terima kasih yeee terima kasih ya saya pengen empat lagi yang maju setelah ini kita akan mencoba untuk evaluasi dari beberapa teman yang sudah maju tadi oke jurusan apa? akutansi boleh? maju lagi yang belum? ya akutansi silahkan silahkan ya terima kasih satu lagi RPL ada? RPL? DKV DKV tidak ada? animasi tadi sudah ya? animasi sudah perkantaran satu lagi yang belum? eh sebenarnya ada animasi Dika diam dari tadi maju 11 animasi ya Dika belum animasi lagi ya oke silahkan mbaknya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farista Oksi Sabela biasa dipanggil Oksi saya dari kelas 12 AKL 2 disini saya melembahkan produk seperti kerajinan buket ada yang dari hijab ada yang buket balon dan juga ada buket snack itu milik teman saya tapi kalau produk saya sendiri ada olahan macam pisang ada seperti nugget pisang roll pisang pisang coklat dan pisang crispy baik saya rasa cukup terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andika Nusratifutin Rifai biasa dipanggil Andika perwakilan dari 11 animasi tinggal dari tinggal di kecamatan Tulungagung eh tinggal di kabupaten Tulungagung kenyampatan Boyolangu desa Karangrejo Dusun Kandenan Kandenan nah hobi saya yaitu memancing nonton tv nonton youtube dan masih banyak lagi dan saya usaha saya jual beli ikan mas koki sekian dan terima kasih ya terima kasih kembali ya dua terakhir ya dua terakhir coba kelas apa ya IT apa lagi IT TKJ sudah KI untuk yang TKJ saya bisa pesen bisa bisa dapat orderan sembung sudah di ini ya sudah ditentukan untuk wilayahnya oke oh iya oke padahal ini tadi ada ini ya boleh nanti diinfokan ke teman mungkin ya Haris ya ya oke dua terakhir dua terakhir yang pengen mencoba biar kalian tidak grogi silahkan saya kasih kesempatan ya ayo entrepreneur itu tidak takut untuk mencoba ya hai yang lain sudah hai mbak maju ya satu lagi siapa ini eh mana ya maju oke harus pede ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dianing Ratri Ahri Tano Putri dari kelas 12 akutansi 2 produk saya bergerak di bidang kerajinan lebih tepatnya buket bunga sudah ya terima kasih ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning Al oke perkenalkan nama saya Elena Dian Dasari dari kelas 12 pembasaran 2 nah disini saya memiliki sebuah produk bernama pangsit ayam apa kalian tahu pangsit ayam itu seperti apa gak ada yang tahu gak ada yang tahu nih ya oke pangsit ayam itu seperti kulit pangsit yang disi dengan isian ayam lalu digoreng nah seperti itu jadi kalian kalau mau order bisa order ke saya silahkan calling saya bisa oke terima kasih ya terima kasih kembali oke ya tampilan tadi semuanya hebat semuanya luar biasa oke terima kasih poin pertama tadi yang saya lihat adalah pada saat kalian salam salam kalau kita muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong tidak langsung setelah itu kalian mengucapkan hal lain atau perkenalan berikan kesempatan audiens untuk menjawab berarti kalian menghargai audiens salam setelah itu langsung dengan kata-kata lain berarti audiens merasa ditiadakan padahal kalian mengucap salam ini ya di garis bawah penting ini berikutnya pada saat kalian perkenalan menyebutkan nama tolong yang jelas misalnya namanya Georgie atau George nama saya Georgie nama saya George itu pastikan bahwa yang kalian ucapkan dari nama kalian sendiri ini adalah mudah didengar dan orang lain tahu oh itu tadi yang maju namanya George paham jadi tidak terlalu cepat tapi jelas yang berikutnya pada saat kalian sudah masuk ke poin sudah masuk ke poin kalian lihat dulu audiens apakah sudah terfokus ke kalian atau belum mengerti kalau misalnya besok kan kita jurinya dari ini ya bu dari eksternal ya belinya ada Pak David semoga bisa hadir karena belinya berdomisi di Surabaya semoga tidak apa ya zona merah tidak zona hitam begitu jadi bisa hadir dan belinya yang kedua Pak Oscar dan nanti dari satunya dari tim panitia begitu pastikan besok pada saat juri ini semuanya sudah terarah disitulah kalian silahkan untuk memulai presentasi tapi pada saat juri ini kok sepertinya masih diskusi atau apa tolong tidak dulu karena apa konsentrasi juri melihat kalian melihat kalian berpresentasi itu sudah masuk poin mengerti ya yang berikutnya lagi gerakan tubuh kalian tadi ada yang seperti ini seperti ini pegang kalau itu begini ini sebenarnya kalian grogi jadi gerakan tubuh kalian adalah untuk mensiasati agar grogi kalian berkurang nanti coba latihan kalau memang butuh gerakan tubuh ke kanan ke kiri silahkan tapi tolong tidak sampai kalian melakukan gerakan belakang paham ya disini juri kalian seperti ini menjelaskannya tidak miring boleh seperti ini tapi kalian masih terlihat kan tapi kalau sudah seperti ini sangat tidak disarankan begitu misalnya pun kalian melakukan gerakan untuk mengurangi grogi ya jangan keterusan jadi misalnya tadi seperti ini pegang mic diganti lagi diganti lagi nanti juri akan melihat akan fokus tidak pada yang kalian sampaikan tetapi akan melihat gerakan tubuh kalian kok unik ya iya tanpa kalian sadari itu terus lagi tadi ada gerakan apalagi yang sangat terlihat gerakan tubuh kanan kiri oke tapi tolong tidak sampai keterusan seperti ini terus tadi gerakan untuk pegang mic dilempar kanan kiri boleh tapi sesekali tidak terus gitu ya dan pastikan pada saat kalian menjawab pertanyaan misalnya jurinya ada disini jangan coba-coba tatapan mata kalian ke sana paham sangat kurang menghargai kalau juri yang bertanya berarti kalian terfokus disini kalau jurinya di sebelah sana kalian fokus disini oke ya sekarang sesi tanya-jawab silahkan saya buka kesempatan tiga pertanyaan ya tidak ada pertanyaan Haris dulu silahkan setelah ini setelah sesi public speaking akan ada proposal materi nanti disitu akan di kilas oleh beliau-beliau yang ahli gitu ya oke terima kasih Dua pertanyaan lagi Nabi tiga juri iya jadi penilai nanti ada poin-poinnya yang dinilai seperti kalian kemarin pada saat penyisian sampai 10 terbaik itu kan setiap juri memegang penilaian sendiri-sendiri hasil akhirnya itu di total makanya kita itu ada nilai yang sama dua ya ada nilai yang sama dan ini tidak bisa di otak-atik karena setiap praktisi setiap orang yang ahli itu mempunyai kriteria tersendiri penguatan seperti kemarin saya diberikan kesempatan untuk menilai dari sisi bahasa bahasa itu pun ada poin-poinnya makanya terkadang produknya bagus bahasanya belum tentu wajar ya kan karena dari video tapi yang real adalah besok di final tanggal 17 belas oke ya begitu ya ya mempengaruhi oke yang pasti dalam bahasa kemarin poinnya adalah bagaimana kalian bisa menyampaikan dengan bahasa yang berurutan jelas dan bisa dipahami audiens itu intinya bagaimana kalau saya menggunakan bahasa inggris teman saya bahasa jerman bahasa jepang penilaiannya bagaimana yang pasti ada nilai plusnya karena apa disitu kalian mampu ya kan mampu menyampaikan dengan bahasa lain berarti kan ada poinnya tetapi pada saat kalian menyampaikan dalam bahasa asing ini malah carut-marut istilahnya itu pun nanti ada poin tersendiri dan begitu makanya kemampuan diri kalian adalah apa ya istilahnya penentu kalau memang saya nanti pakai bahasa inggris siap-siap untuk pertanyaan bahasa inggris begitu nanti dari tim kampung bahasa yang akan jadi juri di ketiga juri ini oke ya karena melihat tampilan dari sisi bahasa dan public speaking ya masih ada waktu mungkin ya bu oke saya coba buka pertanyaan lagi jadi kalau yang berbahasa inggris tolong pastikan benar-benar kalian mampu tampilkan karena kemarin saya lihat ada tiga atau empat empat kelompok dua kelompok individu tiga kelompok yang tim itu bagus bahasa inggrisnya wah benar-benar salut karena ini nilai plus yang nanti memang harus dikembangkan lagi gitu ya ya dua pertanyaan boleh ya setelah public speaking don't worry oke ada ilmunya nabi semua ada ilmunya tidak mungkin kami penyelenggara melepaskan kalian tanpa ilmu tidak berarti kita menganiaya kalian menzolimi kalian kan ya ada lagi satu tidak ada berarti paham ya siap untuk tampil ya silahkan kenapa bagaimana Anistia bluebird beribet beribet oh carut apa bahasa jomongnya apa tidak jelas gitu ya berantakan oh iya iya biasanya karakter ini adalah biasanya ya saya sharing biasanya sosok yang maju di depan setelah itu dia mau menyampaikan sesuatu itu bagus sekali yang diinginkan ya Anistia tetapi kenapa bu saya saat setelah maju kok jadi berantakan bahkan gerogi saya jauh lebih besar dari apa yang saya konsep sebelumnya biasanya karakter seperti ini jarang untuk tampil di depan umum di depan banyak teman di depan banyak orang sebenarnya kalau seorang entrepreneur sudah menemukan sisi kekurangannya ini bagus loh berartikan tantangan kalian untuk terus mencoba misalnya hari ini kesempatan di 20 teman tidak harus di 20 teman di 5 teman dulu saja 10 15 20 100 1000 itu nanti akan terbiasa ingat sesuatu hal yang besar dimulai dari langkah kecil mengerti ya kalau Anistia sudah merasa ini kekurangan tantangan saya berarti disinilah tantangan saya jangan menyerah karena public speaking itu ilmu katon ilmu yang bisa dipelajari ilmu yang harus dipraktekan jadi tidak hanya secara teoretis karena ini adalah keterampilan kita untuk menyampaikan ide ke orang lain begitu ya Anistia nanti latihan dicermin setelah itu undang tetangga undang tetangga kalian ngomong di depan tidak ya maksudnya keluarga dulu begitu ya oke saya rasa cukup untuk materi public speaking pagi ini terima kasih banyak atas perhatian kalian dan harapan saya harapan seluruh penyelenggara bahwa di tanggal 17 kalian sudah tampil memukau jadi tidak lagi ragu kalian harus pede meskipun di pertengah nanti ada sebuah kekeliruan tidak apa tidak mungkin kita langsung mencapai kesempur nah aneh gitu ya harus pede kuasai materi dan jangan lupa berdoa setelah itu latihan perbanyak di rumah paham harus latihan tanpa latihan kalian langsung praktek di tanggal 17 saya rasa keterampilan berbicara terbentuk dari ucapan yang sering dilakukan berkali sampai disini saya akhiri mohon maaf kalau ada salah kata salah sikap gambat T gambat T itu best of luck for you all terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya kita lanjutkan dengan materi apa proposal bisnis jadi nanti semuanya akan dikelas disini karena penilaiannya pada Pak David dan Pak Oscar ada disini oke ya silahkan Bu Kasni untuk menyampaikan terima kasih banyak ya ya monggo Bu Kasni oh Bu Dini Bu Dini silahkan Pakai Pakai terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih itu nanti hasilnya tidak bisa maksimal. Sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu tentang perencanaan atau proposal usaha. Di mana nanti salah satu tugas kalian untuk bisa masuk ke sesi final nanti adalah mengumpulkan tugas yang namanya proposal bisnis. Kalau kalian kemarin sudah membuat yang namanya BMC itu sebenarnya kalian sudah punya bekal untuk menyusun sebuah proposal bisnis apalagi yang sudah jalan. Jadi ini hanya tinggal ini hanya tinggal menuangkan saja. Ibaratnya kalian sudah punya konsep ini tinggal mencoret-coret dalam sebuah kertas, apa saja yang ada dalam proposal usaha itu bisa kita simak di… Oke bisa dibantu Bu istri, terima kasih. Oke bisa dibantu Bu istri, terima kasih. Bagaimana sistem pemerintah bagaimana sistem pemerintah bagaimana sistem pemasaran dan manajemen resikonya. Jadi sebenarnya kalau kalian browsing itu pun banyak sekali di sana, di Google itu banyak sekali. Contoh proposal saya yang seperti apa itu banyak. Mulai ada yang sederhana sampai yang ekstra ribet itu ada. Kenapa kok ada banyak sekali macam, karena memang tidak ada patokan khusus. Sebenarnya yang baku itu yang seperti apa proposal itu, enggak ada. Tetapi yang perlu kalian garisbawahi bahwa dalam proposal usaha itu ada beberapa hal yang harus dicantumkan di sana. Yang pertama silakan bisa dibantu. Nah, langsung ke isinya saja. Kita masuk ke sini dulu. Faktor utama untuk penyusunan proposal bisnis. Yang pertama itu adalah tujuan. Jadi tujuan di sini secara kata harus realistik, spesifik, kemudian dapat diukur, ada kesatuan antara waktu dan parameter. Maksudnya adalah tujuan dari pembuatan usaha kalian atau pembuatan produk seperti itu. Apakah akan meningkatkan nilai jual dari suatu produk atau menjangkau pasar yang lebih luas. Itu merupakan salah satu tujuan dari proposal usaha. Kemudian komitmen. Itu merupakan dukungan dari seluruh pihak yang terlebat. Ada lagi yang namanya batasan waktu. Di sana ada, dalam proposal usaha itu ada batasan waktu. Maksudnya adalah ketika kalian melakukan suatu produksi, itu pasti nanti akan ada seperti timeline atau jadwalnya. Berapa lama produksinya, berapa lama sampai di agen, kemudian kira-kira waktu produk itu bisa digunakan atau yang namanya kadalwarsanya sampai kapan, itu ada batas-batasannya. Kemudian fleksibilitas, ada unsur fleksibilitas juga di mana dapat diantisipasi dan memungkinkan mundurnya strategi alternatif yang dapat diformulasikan. Nah unsur ini ada di semacam rencana kalian ke depan. Jadi misalkan suatu produk itu pasti ketika dijual di awal mungkin di tahap perkenalan karena itu inovasinya bagus, produk itu mengalami kenaikan. Bisa jadi grafiknya akan seperti ini, naik seperti ini. Kemudian sampai di atas, biasanya produk itu akan mengalami jumlah penjualannya, itu kalau kalian buat grafik, dia nanti akan datar. Saat datar inilah sebenarnya kalian harus mulai memikirkan, kira-kira atau ancang-ancang, kira-kira aku berikan apa produk ini, grafiknya bisa seperti ini lagi. Sebenarnya gini, ketika produk itu pada kondisi datar, itu nanti dia sebenarnya dalam ambang, kalau misalkan nanti kalian gebrakannya bagus dia nanti naik, tapi kalau nanti kalian biarkan dan itu kalian terlena dengan hasil yang seperti ini, itu nanti akan membuat kalian jatuh. Maka perlu diwaspadai bahwa tidak selalu penjualan yang memuaskan itu nanti akan berlangsung lama. Jadi harus ada step-step selanjutnya yang harus kalian buat. Peruntukan dibuatkan proposal usaha itu macam-macam juga, makanya standar atau bentuknya itu macam-macam. Ada lagi yang misalkan proposal usaha itu untuk keperluan pengajuan ke bank, maka nanti yang berhubungan adalah pihak bankir, kemudian investor. Bisa jadi proposal usaha itu kalian buat untuk meng-guide customer baru, bisa jadi. Contohnya seperti ini, kalian punya usaha, tadi pagi itu saya ngobrol dengan usahanya bekicot, siapa yang usahanya bekicot. Misalkan kalau usaha bekicot itu, dia itu kan makanan yang harus segera habis, tidak bisa awet seperti itu. Bisa jadi dengan kalian mencari, istilahnya apa ya, franchise atau warah laba itu nanti akan meningkatkan omset. Caranya bagaimana dengan cara membuat proposal usaha yang dikirim langsung ke calon customer atau calon pewarah laba, itu bisa jadi proposal ditujukan untuk calon customer seperti itu. Ada lagi untuk keperluan berhubungan dengan pengacara, supplier, konsultan, kemudian penyandang dana. Ini hampir sama ketika kalian nanti ingin mengembangkan usaha mungkin butuh modal, pasti orang yang akan meminjami itu tadi nanti perlu seperti apa sih usahamu. Nah itu membacanya dari proposal. Kemudian yang dilakukan investor sebelum memutuskan itu pasti nanti mereka akan mempelajari isi dari proposal itu. Tujuannya adalah tentu saja untuk memberikan keyakinan pada diri investor itu, apakah memang usahamu itu layak untuk dibantu. Nah itu melihatnya dari proposal. Next Bu. Nah poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal usaha, yang pertama next, menentukan ide usaha. Nah ini pasti kalian sudah ya, yang kemarin sudah menemukan masing-masing ada yang produk, ada yang jasa seperti itu, ide usaha. Nah kemarin setelah kalian mendapatkan materi dari Pak David, kemudian Pak Oscar, mungkin ada yang merasa produkku ternyata produk yang sangat umum. Oh produkku belum punya keunikan, maka ini masih ada waktu kalian untuk menyempurnakan dari ide atau konsep bisnis kalian. Karena suatu produk itu memang harus punya keunikan tersendiri, seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Kemudian ide usaha, maksudnya untuk mengembangkan usaha yang telah ada, seperti itu tadi ya, misalkan jangka waktu satu tahun ini kalian usahanya apa? Katakan tadi Sate Begecot, mungkin nanti ide usaha untuk tahun depan Sate Begecot itu dijual dalam bentuk frozen, seperti itu bisa jadi ya. Nah kemudian next lima tahun berikutnya mengembangkan usaha dengan cara misalkan membuka franchise di luar kota, seperti itu bisa. Atau merambah ke produk yang lain yang hampir sama, mungkin dengan kemasan yang frozen tadi ternyata itu jalan, kemudian mulai ingin mengembangkan lagi, oh iya kalau gitu enggak hanya bekicat saja, saya akan meluaskan lagi ke ganti dengan ayam, dengan daging, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali ide yang bisa kalian tuangkan dari yang awalnya dari satu macam produk. Selanjutnya meniru usaha lain yang ada, ini sebenarnya bisa kalian pakai untuk menentukan produk bagi yang belum, bagi yang belum, boleh meniru dari yang sudah ada, tetapi meniru itu sebenarnya juga punya resiko. Bagaimana supaya enggak lebih resiko, dimodif, makanya kreatif itu memang kunci utama dari seorang berhasilnya wira usaha, jadi dimodif. Produk yang sudah ada kalian modif, kalian pernah dengar ini, aku acui, aku acui pernah dengar enggak? Belum ya? Iya, itu di Malang, daerah Malang ya Bu. Nah itu kurang tahu. Dulu itu ketika saya kuliah itu ada merek Aqua Cui, padahal waktu itu air mineral yang masih istilahnya yang familiar itu hanya Aqua, kemudian Club, Ades beberapa, kemudian muncul yang namanya Aqua Cui. Dia itu, itu logonya Aqua kan ada biru, kemudian seperti air mengalir itu ya, itu hampir sama, dia juga pakai warna di logo dan kemasan itu biru. Kemudian Aqua tulisannya hurufnya sama juga, tapi belakangnya ditambahkan Cui. Kalau dari segi promosi atau setelahnya apa ya, katakan untuk mencari untung, itu sah-sah saja, karena mereknya juga bukan merek yang persis sama dengan Aqua, tetapi dari segi etika bisnis sebenarnya itu kurang bagus, seperti itu. Tapi kalau ingin membutakan diri, maksudnya, alah ya Ben, wongku ya produk gede, aku lagi enggak kuih, penjualanku api, ya itu beda lagi, kembali lagi ke diri masing-masing pelaku usaha. Nah sebenarnya kalau mau meniru, tidak boleh harus seperti itu. Jadi di mode, misalkan dulu itu masih ada, kalau Aqua itu kemasan gelasnya kan yang paling kecil yang 200 milian itu ya. Nah kemudian kan berjalannya waktu, banyak sekali kemasan air mineral yang kemasan kecil-kecil banget itu. Nah kemudian karena ternyata respon dari pasar, dari kemasan Aqua yang kecil itu bagus, maka Aqua meniru. Nah menirunya itu di situ, jadi bukan dari mereknya, bukan dari warnanya, tapi dari mungkin dari cara menjual, sistem pemasaran seperti itu boleh. Next. Jadi untuk ide usaha, tolong yang sudah punya, disempurnakan lagi, misalkan kopi ya mas ya, kopi itu kan sebenarnya produk umum, tapi bagaimana supaya produk kopi itu punya keunikan tersendiri, itu ya PR kamu. Misalkan di kopimu, kamu bentuk yang instan atau bagaimana, itu bebas ya, pangsa pasarnya juga nanti pasti akan beda. Nah kemudian menentukan nama perusahaan, setelah produk nama perusahaan, nama perusahaan ini bisa jadi merek produk itu sendiri. Jadi merek itu harus sesuatu yang unik, merek itu ada kriteria khusus. Yang pertama itu pendek, sederhana, mudah diajak, jadi tidak boleh panjang-panjang dan berlibat. Misalnya kemarin ada ya, kue yang dalam jar itu loh, kemarin produknya siapa kue dalam jar? Mereknya apa Mbak? Itu kalau orang Jawa bilang agak berlibat ya, tetapi bisa jadi masuk, merek itu bisa jadi masuk kalau merek itu, misalkan targetnya dia itu adalah anak muda, anak-anak muda yang suka dengan istilah-istilah yang berlibat-berlibat seperti itu, itu tetap masuk, tetapi kalau misalkan dia nanti ingin meluaskan merek itu ke pangsa pasar yang lebih luas, itu biasanya agak susah juga, karena apa? Pengucapannya itu aja sudah susah, jadi bisa jadi kalian mencari istilah lain yang lebih mudah untuk diucapkan, maka nanti pemasaran kalian akan lebih luas. Bagus sebenarnya, kan unik ya, tapi dari segi pengucapan itu agak susah, kemudian mudah diingat, itu salah satu kunci juga, jadi merek itu enggak boleh terlalu panjang, enggak boleh terlalu belibat, terlalu aneh itu juga tidak boleh. Coba Mbak yang di depan, mereknya apa produknya? Make it, make it itu masih mudah diucap ya, kemudian yang lain? Merek usahanya ada enggak? Jasa apa Mbak? Supplier sayur ya, itu seperti apa? Berarti kalian menyediakan? Nah, ini yang saya ingin tanya itu sebenarnya, coba dijelaskan dulu. Selamat menikmati. Jadi jasa itu sebenarnya juga punya karakteristik tersendiri, jadi tidak hanya produk saja yang perlu merek, tapi jasa juga harus punya merek dan punya kekhususan atau keunikan. Seperti Grab, kalau Grab itu menurut kamu keunikannya apa? Kenapa dia kok bisa merajauhi sampai sekarang? Ada yang tahu? Praktis? Praktis oke, ada lagi? Mudah diucapkan. Mudah diucap, iya mereknya mudah diucap. Grab? Ya? Promonya oke, ada lagi? Konsep usaha kerjasamanya, ada lagi? Karena apa? Dia pertama muncul. Iya enggak? Iya. Sesuatu yang pertama itu biasanya akan lebih melejit lagi, memang seperti itu. Next, yang kedua itu ketika nanti muncul yang kedua, maka dia harus pandai-pandai menjaga kualitasnya dengan cara apapun, dengan promosinya, pelayanannya, kalau jasa harus seperti itu. Tapi pertama kali dia, kenapa dia bisa booming sekali? Karena belum ada saingan. Dan itu memang ide-ide original, istilahnya untuk kalangan di daerah kita. Mungkin kalau di kota besar Grab bukan yang pertama, tetapi untuk daerah Tulungagung, kemudian Kediri, itu bisa jadi yang pertama. Makanya dia bisa seperti itu. Jadi itu. Kemudian ada lagi, ini ide usaha bagus sebenarnya, jasa sayuran ya mbak ya. Tapi harus jelas konsepnya seperti apa, customer itu nanti bisa mesan melalui apa, kemudian sistem pengirimannya bagaimana, apakah itu dikenakan ke customer atau ke penyedia jasa atau bagaimana, itu harus jelas. Perhitungannya juga gitu, rumit memang, jasa itu rumit sebenarnya. Untuk menentukan harga pokok itu agak rumit juga, karena masing-masing tidak sama. Ada lagi mungkin mereknya apa mbak? Dia, dia floris, mudah diucapkan dan ringan. Ada lagi? Oh sama ya, satu komponis. Budini boleh menambahkan sedikit. Silahkan. Ini berdasarkan pengalaman ya, dua tahun lalu saya ke perusahaan Vina Krupuk Udang di Surabaya. Tahu Vina ya? Vina Krupuk Udang, Vina Sambel itu lah ya. Itu saya kesana ke perusahaannya, dia itu mau menentukan merek produk itu risetnya dua tahun minimal. Risetnya itu dua tahun. Jadi sebelum mereka meluncurkan nama, itu sudah dilihat di DJI D ya Bu ya untuk melihat merek itu ya. Dan mereknya itu tidak ribet, jangan terlalu ribet, terlalu selalu diucapkan, terlalu kebarat-baratan biar keren, tidak usah seperti itu ya. Silahkan mengambil nama keren, tapi tetap yang wajar gitu ya. Vina itu akan menerbitkan merek namanya Kawak. Gampang kan diucapkan, judulnya itu Kawak mereknya itu, ini belum beredar, memang masih disimpan sama mereka, itu risetnya dua tahun. Kawak itu dia akan menampung semua hasil-hasil UMKM seperti kerepek ketela, kerepek pisang dan lain-lainnya itu. Dia repacking mereknya Kawak. Itu sudah ada, desain produknya sudah ada, ukuran berapa-berapa itu sudah dipacang dalam etalase. Jadi perusahaan sebesar Vina saja mereknya Kawak. Kawak itu apa itu artinya? Lawas ya. Jadi lawas sudah kuno. Mengapa? Filosofinya apa? Karena yang akan dikemas itu jajanan-jajanan desa yang tradisional. Jadi kan met ya, kira-kira begitu ya. Ini contoh merek Budini. Jadi perusahaan besar saja seperti itu, ngambilnya itu ada filosofi yang sederhana sekali dan mudah diucapkan, mudah diingat. Mungkin itu tambahan saya Budini, terima kasih. Terima kasih tambahannya Pak Kasmi. Jadi merek itu memang sangat penting, karena itu sama dengan nama kalian sebenarnya, nama adalah doa, sama kalau untuk produk merek adalah doa untuk produk itu sendiri. Next Bu. Membuat pendahuluan, nanti di proposal itu ada yang namanya latar belakang. Isinya apa di sana? Latar belakang pemilihan kalian membuat produk itu. Sudah, eskuitok. Tapi kalau misalkan nanti latar belakang itu, kalau bisa jangan menggunakan unsur subyektivitas. Maksudnya begini, karena ini adalah warisan keluarga, karena saya suka dengan inilah, suka dengan itu, jangan ya. Jadi harus, ini alasannya itu alasannya akademis. Misalkan kalian ambil saja dari badan pusat statistik. Nah, seperti itu. Misalkan dari data ini, penyuka ini adalah sekian, maka saya bisa masuk ke sana. Atau mungkin dari, misalkan ada yang mengangkat ketela, tadi apa ya, keripek apa Mbak? Seredek tadi apa? Ketela ya bahannya. Nah, karena mungkin tulung aku itu penghasil ketela terbesar berdasarkan data ini, maka saya, ini merupakan peluang yang sangat besar, sehingga saya kembangkan menjadi produk ini, ini, itu, ini, itu, ini, itu, seperti itu. Jadi berdasarkan data, itu yang lebih akurat lagi. Kalau berdasarkan perasaan atau subyektivitas, itu kurang kuat. Next, itu latar belakang, kemudian selanjutnya ada visi-visi, profil usaha. Next, Bu. Nah, di profil usaha nanti ada yang namanya nama usaha, produknya seperti itu. Nanti ada draft, kalian tinggal mengikuti saja. Boleh menambahkan dari contoh yang sudah ada. Sebenarnya di grup saya sudah share, di grup sudah ada contoh dari proposal, apa ya kemarin, kripek talas, itu ada, proposal sederhana. Di situ, termasuk juga nanti ada lokasi usaha di sana. Next, kemudian ini, next juga untuk struktur, karena kalian masih pemula, jadi tidak perlu ribet ya. Next, Bu, silakan. Nanti buat yang simple saja seperti contoh kripek talas. Yang penting itu ada, di sana ada analisis SWOT, ada STP dan juga ada 4P atau yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran, yang penting itu. Kemudian next, ya aspek produksi. Nah, untuk aspek produksi ini ada beberapa hal, satu, aspek produksi, kembali ke aspek produksi. Nah, di aspek produksi, ini misalkan ini produk ya, produk itu ada pasti nanti keluar yang namanya biaya bahan baku. Kemudian ada proses produksi, itu juga memerlukan mungkin alat seperti itu ya, alat, kemudian istilahnya seperti pembantu ya, seperti listrik, kemudian mungkin juga ada yang butuh freezer, itu harus dihitung. Kapasitas produksi, perkiraan jumlah atau target produksi, itu harus dipertimbangkan juga. Contohnya seperti apa nanti lebih jelasnya ada di proposal yang sudah jadi ya. Kemudian next, nah seperti tadi ada gambar diagram proses produksi, kalau misalkan kalian bisa menuangkan boleh. Jadi misalkan dari pertama seperti kripek tela tadi, ketelanya dibersihkan kulitnya, kemudian diapakan masuk ke proses kedua, ketiga, keempat, sampai di packing, seperti itu. Nah di aspek keuangan ini juga sangat banyak sekali unsur yang bisa kalian masukkan. Di sana ada pendanaan untuk modalnya, kemudian dari modal itu nanti perlu untuk apa saja itu nanti boleh kalian tuangkan di sana, misalkan untuk pembelian bahan baku berapa, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian untuk biaya packing, seperti itu harus muncul. Kemudian biaya transportasi, transportasi itu sekecil apapun juga harus dimunculkan, karena misalkan kalian untuk belanja bahan baku ke pasar sebelah gitu saja, itu juga harus diperhitungkan. Kalaupun jalan kaki, ya sudah dihitung saja kalau naik motor berapa, meskipun kecil angkanya mungkin hanya 100 rupiah atau 200, tapi itu harus muncul. Sama dengan biaya tenaga kerja. Misalkan kalian itu mengerjakan sendiri, tidak menggunakan tenaga kerja dari luar, itu tetap harus kalian hitung. Elak-elaknya gini, misalnya yang sawah ini dihitung, 30, 40, 50, katakan kalian proses produksinya itu hanya butuh waktu setengah hari, berarti katakan tenaga kerjanya itu dihitung setengah hari saja, setengah hari katakan ya 30, 40 seperti itu ya, itu dengan catatan produksi terus. Kalau hanya memerlukan waktu 2 jam ya dihitung, berapa 2 jam berarti? Biaya tenaga kerja munculnya sekian itu nanti, jadi harus detail. Terus lagi di pembelian bahan baku, misalkan untuk menggoreng itu tidak perlu minyak 1 liter habis dalam sekali produksi, itu ya harus dihitung. Misalkan hanya 15, seperempat kilo, seperempat liter, berarti harga dari seperempat minyak itu berapa ya dihitung, masuk. Kemudian misalkan lagi untuk kalau kue, kalau kue itu kan ada topping, topping itu yang di atasnya itu, misalkan pakai mesis, mesis padahal menggore sak cerit ini, harus dihitung itu. Satu plastiknya berapa, tapi kalau misalkan untuk satu cup butuh sak cerit ini, sak cerit ini duitnya panggah dihitung. Lagi untuk mereknya, produk itu kalau tidak ada mereknya, ibarat orang itu tidak punya nama, jadi sangat fatal, bisa dikatakan itu produk gagal, itu tidak bisa jalan. Nanti kamu, ibaratnya gini, ketika kamu produksi produk tanpa merek, itu nanti pasti diambil oleh orang yang bos-bos besar seperti bukasmi itu biasanya ambil-ambil produk dari UKM-UKM yang tanpa merek, makanya di mereknya kan sama akuntansi, jualnya lebih mahal lagi, jadi harus ada. Terus lagi ada yang namanya nanti di sana ada analisis SWOT, SWOT itu apa? Ada strength, weakness, opportunity and truth. Semuanya kalian pasti paham ini apa? Sudah paham kan? Di pelajaran PKK ada ya? Namanya sekarang apa? PKK? Ada studi kelayakan, ini sebenarnya tidak wajib, tetapi boleh kalian cantumkan. Untuk apa? Nanti orang yang membaca proposal kamu, itu biasanya kalau studi kelayakannya sudah kalian cantumkan, itu akan lebih yakin dan lebih apa ya? Oh yowes, aku percaya, seperti itu. Sudi kelayakan itu apa sih? Ada beberapa hal yang biasanya dipakai dasar untuk menentukan itu ada aspek ekonomi, hukum, teknis dan pasar. Next. Ini juga sudah SWOT, next. Bisa jadi ini nanti kalian masukkan dalam kendala, soalnya usaha sebesar apapun itu tidak mungkin tidak ada kendala, usaha yang lancar pun itu pasti nanti ada kendala di sana. Sekecil apapun kendala boleh kalian cantumkan di situ, hanya saja biasanya nanti kalau untuk perlombaan, untuk perlombaan ini khususnya, biasanya nanti kalau tercantumkan kendala di sana, pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu mengatasi kelemahan itu? Jadi kalian siapkan aja nanti jawabannya ya. Kira-kira itu nanti informasi yang bisa saya tambahkan, boleh ditambahkan Bu Kasmi, Bu Diah, silakan. Saya akan menambahkan sedikit ya anak-anak, pentingnya proposal bisnis ya, pengalaman, ini beri pengalaman saja. Kenapa sih seorang pengusaha itu harus membuat catatan, harus membuat seperti proposal ya. Kalau pertama untuk kepentingan bank, suatu saat jika nanti kalian menjadi pengusaha beneran ya, dan ingin menambahkan modal, dari pemerintah itu banyak sekali bantuan modal, pinjaman maksudnya ya, bukan diberikan hibah enggak. Ya ada hibah, ada pinjaman ya, itu dengan bunga rendah, 0,2 persen itu sangat rendah. Itu biasanya bank itu akan minta catatan laporan keuangan, atau catatan arus kas dari perusahaan. Walaupun itu simple, kecil, yang penting ada catatannya. Kamu mengatakan saya penghasilan saya 20 juta, 50 juta per bulan, buktinya mana? Kan begitu kan? Nah itu harus ada buktinya, berupa catatan, mungkin kamu beli minyak, itu ada nota kan, itu disimpan. Kamu beli, kamu kirim barang ke ekspedisi JNE atau kereta api, itu jangan sampai dihilangkan ya, disimpan. Sebagai bukti fisik, kalau benar-benar kamu itu punya usaha. Begitu ya, ini catatan penting dan pesenan-pesenan by order yang dialamat di medsos itu juga kamu aktifkan. Setiap hari itu orang kita menyapa konsumen satu kali itu kamu siapa konsumen, kamu tawarkan daganganmu. Terus dari catatan kamu sehari-hari itu nanti bank akan bisa menilai, oh iya ternyata misalkan Dika atau Oksi atau siapa gitu ya, ternyata dia punya usaha beneran, ada memori catatannya, tanggal sekian menjual ini, tanggal sekian membeli ini, nah itu disimpan ya, dibuat yang rapi mulai sekarang, sak durungi urung kadung ya. Jangan sampai nanti kamu membuat manajemen laci, tahu manajemen laci, nah kalau sudah berumah tangga nanti akan tahu ya, manajemen laci itu seperti apa, tidak ada pemisahan antara uang pribadi dan uang usaha, sekarang kamu harus mulai, karena kamu masih single, mumpung durung kadung ya, kamu dikasih uang orang kamu 500 ribu, kamu sudah tak kasih uang 500 ribu, kamu buat modal, buat catatan, terima uang dari ibu atau dari bapak 500 ribu, belanja ini, belanja itu, menjual ini, menjual itu, nah ditulis semua dengan rapi, nanti akan kelihatan pertambahannya, oh iya ternyata usaha-usaha berkembang, sebuah bank itu akan melihat dari catatan, dari tahun pertama, belanja 5 tahun terakhir ya, tahun pertama 2010, berapa bu omsetnya, 50 juta, tahun kedua 60 juta, tahun ketiga 70 juta, berarti ada peningkatan, nah itu menunjukkan apa, berarti usahamu itu sehat, kalau usahamu sehat berarti bank itu meminjami ya mudah gitu loh ya, karena kadang-kadang tiba-tiba kamu dapat order besar, kamu tidak punya modal, bingung apa tidak kira-kira, nah itu pentingnya, jika nanti kamu ingin pinjam bank, jadi catatan itu harus ada ya, kedua, proposal bisnis itu kalau untuk anak muda ini sekarang kamu saya wajibkan harus bisa, karena apa, pemerintah melalui kementerian kooperasi ya, itu namanya ada badan ekonomi kerajinan atau backraft ya, setiap tahun itu mengadakan audisi untuk anak-anak muda yang punya usaha, dan silakan mereka itu membuat ide bisnis, proposal bisnis, dari ide itu nanti kita kirim, nanti akan diseleksi sama kementerian, dan itu akan dikasih modal cuma-cuma, dan itu ratusan juta loh, ini tidak bohong tapi ini nyata ya, nanti kamu setelah lulus saya anjurkan merapat ke dinas pariwisata, dinas pariwisata itu namanya ada bagian yang mengurusi bagian pemuda ya, pemuda yang punya usaha, entrepreneur itu tempatnya di sana ya, dinas pariwisata, nanti bisa tanya Bu Kasmi saya linkkan ke sana bisa ya, kamu kan kelas 3 ini rata-rata, kamu harus apa ya, aktif mencari informasi, dan dana bantuan itu adalah gratis, kamu dikasih pelatihan, dikasih alat, kasih modal, dibantu pemasaran, dijakdolan bareng loh ya, setiap bulan Desember akhir tahun itu biasanya para pelaku usaha dijakdolan ya, ada yang ke luar kota, ada yang ke luar pulau, ada yang ke luar negeri, dan ini benar bukan hok loh ya, ya, jadi tolong untuk lomba ini benar-benar kamu apa ya, benar-benar kamu lakukan dengan baik, supaya nanti menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dan bisa menjadi bekal kamu nanti setelah lulus, yang mau kuliah silakan, yang mau melanjutkan entrepreneur silakan, lebih baik lagi kuliah sambil entrepreneur, bahkan dari perguruan tinggi di Tulongagong, dari Stain, dari KIP itu sering ke rumah saya itu apa, dia belajar entrepreneur, wawancara, terus tak amati, ya lah kok podo karo saya SMK, ya pertanyaannya, betul ini, berarti kamu itu se-level lebih sama, hampir sama dengan anak kuliahan loh ya, itu luar biasa, jadi anak kuliah itu sekarang wajib menjadi entrepreneur, itu ada mata kuliah sendiri, jadi lah wis nengke ini wis diwari entrepreneur, di waktu kuliah kamu tidak akan kesulitan, saya jamin itu ya, asalkan kamu benar-benar menekuni dengan sengguh-sengguh loh ya, dan insya Allah yang di ruangan ini sebenarnya adalah pilihan, semoga nanti bisa berkembang, asalkan mau belajar dan terus belajar, jangan pernah berhenti untuk membaca, bu kami sudah 51 tahun, itu saya kenakan setiap hari kalau tidak membaca itu ada sesuatu yang hilang itu loh ya, saya itu orang akutansi, tapi saya suka pemasaran, itu bukan hal yang aneh ya, saya juga mau belajar dengan medsos, titik-titik itu sudah mengerti medsos ya, walaupun sudah tua ya, apalagi kalau masih muda, itu sudah harus lebih ya, mungkin ini Ibu Dini yang bisa saya sampaikan, ada pertanyaan? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti untuk belajar dan membaca, mengawati lingkungan, bertanya dengan siapapun ya, itu adalah bekal untuk maju. Terima kasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi menambahkan, di proposal yang kalian kumpulkan tanggal 15, itu di paling belakang, itu nanti tolong ditambahkan lampiran ya, lampiran itu isinya tentang mungkin proses produksi dari usaha itu, ketika kamu mungkin melakukan kegiatan packing-nya atau menyiapkan bahan bakunya, itu tolong ada dokumentasinya, tidak terlalu banyak, hanya satu dua itu saja saat proses itu. Kemudian mungkin saat kamu menjual, menjual atau menawarkan, itu silakan di foto, ditempelkan di lampiran. Selanjutnya ketika mungkin ada testimoni atau produk itu sudah sampai ke customer, silakan di capture atau di screenshot seperti itu, tempelkan di sana. Terus lagi, ketika nanti ujian tanggal 17, kok ujian? Final ya, kegiatan final nanti, itu ada beberapa elemen pendukung, maksudnya gini, kalian perlu menyiapkan, namanya orang jualan itu biasanya kan ada ini ya, brosur, brosur apa? Kok banner? Brosur ya, benar brosur ya, brosur, brosur, brosur. Isinya brosur itu apa saja? Silakan cari ilmu kalian seluas-luasnya, isinya apa saja, tapi itu merupakan faktor pendukung juga. Nanti saat kalian presentasi, ini loh saya memang sudah usaha ini, ini brosur saya, untuk pemesanan silakan hubungi nomor yang ada di brosur seperti itu. Terus kemudian deskripsi produknya, foto produknya, jangan lupa. Kemudian kalau misalkan nanti memang kalian, mungkin ada yang sudah jalan usahanya dan punya banner atau X-banner seperti itu, seperti yang ada di depan, boleh silakan dibawa. Itu merupakan faktor pendukung. Jadi ini memang sebenarnya kompetensi bisa dikatakan, ya sungguhan, ya rodok mokso. sungguhan bagi orang yang sudah menjalankan dan mokso bagi yang mau mencoba. Jadi ada dua alasan sebenarnya yang ada di ruangan ini. Jadi yang pertama itu mungkin kalian sudah pernah mengikuti di pasar seperti itu boleh, nanti fotonya kalian cantumkan di PPT yang paling belakang juga boleh, ditampilkan di proposal juga boleh, mendukung itu. Karena ya itu, event ini sebenarnya itu biasanya itu adanya di universitas, di Ubaya, di Ciputra sendiri, di Perbanas, kemudian di UM sebenarnya ada, Muhammadiyah biasanya tiap tahun ada, Universitas Brawijaya. kegiatannya sama seperti ini, entrepreneur. Jadi sebenarnya bapak-bapak juri kita nanti itu sudah biasa menjuri peserta dari level mahasiswa. Nah ini, kalian masih tingkat SMK, tetapi sudah mengikuti ajang seperti ini, sangat luar biasa dan keren ini ya. Oke, terpuk tangan untuk kita semua. Jadi selamat bagi kalian yang masuk di finalis, manfaatkan sebaik-baiknya event ini, karena nanti selain sertifikat, kalian nanti juga akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tidak bisa diterima, yang tidak bisa didapatkan oleh peserta yang lain, gitu maksud saya. Kemudian selain itu juga nanti siapkan ketika mungkin ya, mungkin kalian sudah punya seragam khusus untuk melakukan penjualan biasanya, atau mungkin apa ya, seperti misalkan yang ada usaha kafe atau ada kostumnya, ada celemek atau apa, yang ada mereknya, yang mendukung produk itu, silakan kalau itu saat tampil itu dipakai, boleh. Jadi memang ini beneran. Dan lagi ketika nanti presentasi, itu harus ada contoh produknya, meskipun satu. harus ada contoh. Jadi kalau misalkan jasa, silakan nanti mungkin ditunjukkan melalui laptop atau seperti apa, silakan. Atau mungkin ada yang media pembelajaran, boleh nanti diselidikan sekilas saja, boleh saat presentasi. Pertama tugas proposal, yang kedua adalah PPT. PPT itu isinya sebenarnya dari proposal itu. Kalaupun sebenarnya nanti PPT itu kalian tampilkan dalam model yang BMC kemarin, ditambahkan sedikit apa pengantar atau foto-foto itu pun boleh. Soalnya dari BMC sendiri sebenarnya sudah menggambarkan secara global dari usaha kamu. Mungkin nanti hanya di penentuan harga jualnya saja yang tidak muncul di BMC. Boleh ditambahkan setelah BMC, baru nanti penjabaran tentang penentapan harga jual, jual seperti itu, nanti malah bagus lagi, ditambah lampiran-lampiran. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Satu dulu. Boleh maju? Perkenalkan, nama saya Octavia Herawati, perwakilan dari 11 BP3. Saya mau bertanya Bu, kan kalau sudah ketemu HPP-nya, cara menentukan laba itu apa ada persentase khusus atau bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaannya itu. Untuk menentukan keuntungannya ya, persentase keuntungan seperti itu. Untuk persentase keuntungan, untuk barang, produk berupa barang, produk itu kan ada dua ya, ada jasa dan barang. Kalau untuk barang, itu nanti tiap kategori itu juga tidak sama. Katakan seperti ini, kalau itu barang umum, barang umum itu misalkan kebutuhan pokok, beras, gula, itu harus mengikuti harga pasar. Jadi kamu harus pintar-pintar cari suppliernya, supaya bisa mengikuti harga pasar. Itu kalau untuk produk umum. Beda lagi kalau produk khusus. Atau produk istimewa, atau produk pesanan, yang tidak banyak, apa ya, coron ini gak enak saya ngembari. Itu silakan, boleh kalian menentukan harga sesuai dengan insting, perhitungan logika. Di sana nanti yang main logika di situ. Atau kalau misalkan itu produk makanan, itu ada range tersendiri. Kalau makanan biasanya, apalagi minuman, makanan dan minuman itu biasanya agak tinggi. Kenapa? Karena resiko dari, istilahnya resiko rusak, resiko gak payu, resiko gua itu besar. Makanya kalau minuman, biasanya itu 100 persen. Biasanya ya. Jadi tetap, misalkan nanti kalian kasih persentase keuntungan untuk minuman 100 persen dulu. Kalau ketemu misalkan harga 5 ribu, dilihat lagi, sambil kalian mengamati pasar sekitar, kira-kira minuman atau produk kalian itu, saingannya siapa? Berapa harga saingan kamu itu? Kamu berkacanya dari saingan kamu. Jadi pesaing kita, itu sebenarnya masuk dalam kategori, apa ya? ya itu loh. Ya saingan, tapi ya, sebenarnya bisa dijadikan rekan juga ya. Bisa dijadikan rekan, bisa dijadikan itu lawan main. Bisa dijadikan rekan apa? Untuk memperoleh harga yang stabil, memang harus ada semacam komunitas. Jadi harganya supaya tetap terjaga dan bagus. Itu biasanya seperti itu. Beda lagi kalau jasa. Nah, kalau jasa itu agak rumit, penentuan harga jualnya. Jadi harga untuk jasa itu biasanya tetap menggunakan insting dan juga melihat kondisi pasar juga. Masing-masing tidak sama. Mungkin dari Bapak-Ibu yang lain bisa menambahkan? Saya mau menambahkan untuk ketentuan lomba ya. Ketentuan lomba, kalian membuat proposal bisnis rangkap 3, hard copy ya. Membuat proposal bisnis rangkap 3, hard copy, dikirim ke panitia paling lambat tanggal 15 jam 16. Tanggal 15 jam 16. Ke panitia. Nanti ada linknya ya, dibuatkan link. Kemudian yang kedua, mengirimkan soft copy PPT. nomor tiga, berpakaian yang sopan saat presentasi. Presentasi hanya 5 menit, jadi silakan latihan di rumah ya. Supaya tidak dredak, tadi sudah disampaikan Bu Isti. keempat, tidak boleh membawa HP. Jadi nanti yang peserta lomba itu dikarantina masuk ke dalam ruangan itu sendiri. Tidak boleh ditonton oleh peserta lain. Selanjutnya, acara dimulai pukul 8 tepat. Jadi usahakan berangkat lebih pagi. Itu di luar, pokoknya kamu di luar mau janjian sama siapa, itu bukan urusan lomba ya Budini ya. Yang penting kita tahunya kamu waktu dipanggil ada. Untuk pakaiannya sopan tadi, misalkan kamu pakai kostumnya waktu kamu berjualan, ya tidak apa-apa, boleh ya. Yang penting sopan bersepatu, tidak boleh pakai kaos. Betul. Masuk ke lokasi sekolah itu harus pakai seragam dulu. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya, pakai PPT. Ya, dikumpulkan ke Panitia saja. Dulu nanti akan dipermudah nanti ya, dibantu sama Panitia. Ada pointer nanti kita sediakan. Ya. Ya, dulu Mbak Oke. Ada urutan peserta lagi ya Bu ya. Nanti diinfokan lebih lanjut. Nanti dikelompokkan yang individu sendiri, kelompok sendiri. Ya, Mbak. Oh, itu nanti begini. Kalau waktu presentasi itu kan yang poin-poin penting saja. Di BMC. Di BMC itu nanti kamu seperti yang kemarin ya, poin-poin. Itu kamu siapkan, biasanya juri kan bertanya. Itu kamu siapkan. Bagaimana Bu Dini? Bagaimana Bu Dini? Ya, contoh proposal. Kalau yang sudah melakukan kan langsung saja ya. Langsung saja apa yang kamu alami ya, kamu tulis saja seperti apa adanya. Ini, nanti untuk usaha yang belum jalan, yang masih berupa konsep, bisa sebenarnya. Karena memang harus muncul, harga jualnya itu harus muncul ya. Kalau enggak muncul kan bagaimana bisa jualan gitu. Nah, untuk menentukan harga jualnya, bagaimana kalau belum pernah melakukan? gitu kan pertanyaannya. Nah, sebentar. Misalnya ini ya, ini usaha kripik talas. Nah, misalkan kalian belum pernah jualan, tetapi kan yang namanya konsep usaha, itu kan harus tahu, kita nanti mau jualan berapa harganya, terus keuntungannya gara-gara berapa, supaya nanti kalian punya motivasi, wih, aku lagi mana tak milih produk ini lah, itu kan harus tahu dulu. Oh, keuntungannya seamini, ternyata enggak anggel, tapi keuntungan seamini oke lah jalan. Nah, cara menentukannya itu dari sini. Yang pertama, cari dulu bahan bakunya apa. Untuk kripik talas misalkan, di sini ada beberapa macam bahan baku, yang pertama pasti talasnya dulu, misalkan talas 70 kilo, itu harganya, jadi harus cari, harga talasnya itu berapa, enggak boleh dikirotok, enggak boleh. Jadi cari info di pasaran, bahan baku itu harganya berapa, katakan talas 70 kilo, 280 ribu. Selain talas, apa lagi untuk kripik? Di sana ada minyak, ada bumbu, kemudian butuh bungkusnya juga untuk mempacking nanti. Kemudian selain itu juga, ternyata produk harus ada mereknya, berarti perlu kertas stiker itu, paling enggak kalau plastik, berarti perlu stikernya, itu masuk di promosi. jadi packing itu sebenarnya masuk di biaya promosi, bisa jadi masuk di biaya promosi melalui packing. Kemudian packing itu pun sendiri, misalkan kamu enggak bisa desain sendiri, kamu lari ke tukang desain, berarti di situ muncul biaya desain, langkup west terus nyetak, muncul biaya cetak logo, itu semuanya memang harus dirinci, enggak boleh lewat satu pun. Kemudian beli plastiknya, plastik itu satu bel berapa, isi berapa, kalau 70 kilo, misalkan nanti jadinya 10 pack, misalkan jadinya 70, kemasannya per kilo, jadi 70 pack, misalkan ini penak-penak aneh omong, berarti nanti plastik yang 70 itu harganya berapa, harus muncul di situ. Jadi enggak yang muncul sabal isi 100, tapi munculnya adalah 70 piece, menyesuaikan satu kali produksi. Jadi katakan misalkan, loh ini tukunya plastiknya kudu sabal loh bu, enggak bisa tukupi tong puluh, memang tukua sabal, tapi yang masuk ke sini, yang untuk satu kali produksi saja, satu kali produksi. Misalkan jadinya 70 pack, berarti butuhnya plastik 70 pack. Stiker yang ada, stiker itu nge-print itu jadinya 100 loh bu, enggak bisa pesan 70. Ya sudah, berarti kamu pesannya memang 100, yang kamu masukkan ke sini adalah 70 stiker. Kalau satu stiker itu berarti nanti yang muncul di sana adalah biaya cetak dan biaya desain. Jadi di global satu skema, misalnya ketemunya biaya desain karena biaya cetaknya satu seket, berarti itu satu seket dibagi 100, ketemunya per biji piro baru dikalikan 70. Kemudian lagi ada transport, tadi sudah saya sebut, transport harus masuk, meskipun kamu memang belum melakukan. Transport ini juga enggak baku banget sebenarnya. Bisa kamu kira-kira saja, misalkan kalau jualnya itu melalui online, online itu nanti kan biaya paketnya biasanya yang kena biaya kirim itu kan customer ya, jadi kita kan enggak keluar biaya sebenarnya untuk transport. Tapi kan ketika kalian gulaan, beli plastik, pesan stiker, itu kan wira-wiri, itu masukkan ke sana. Tapi kita pakai logika tadi, jangan terlalu besar, nanti munculnya biaya-biaya ini terlalu banyak. Jadi yang logis saja, misalkan transportnya 10 ribu, oke lah, ini kan satu liter lebih ya, harus cukup aduh, ini lagi motor, ini lagi muter-muter, ya harus cukup. Pakai itu, 10 ribu oke. gaji karyawan, kalau 70 kilo, ngecek IDW ini sejanya yang janya ya, redok keju ya, makanya di situ muncul dua karyawan, jadi tetap pakai logika, tapi pakai insting juga, nah mainnya di situ. Kemudian lain-lain lah, lain-lain ini apa? Ayo. Banyak loh contoh proposal itu yang bagian keuangan, terus di sana itu muncul lain-lain loh, jadi diisi apa loh lain-lain. Ada yang tahu, biaya lain-lain, yang usahanya sudah jalan, ayo. Mas Haris, coba kalau untuk usahamu itu, misalkan di sana ada biaya lain-lain gitu, kira-kira untuk apa? Nah, seperti itu. Jadi misalkan nanti untuk mengganti, kalau Mas Haris kan wifi ya, mungkin ada alat-alat yang rusak, yang sudah dibawa sebenarnya, tapi mungkin memerlukan alat tambahan gitu ya Mas ya, kabel nyakah atau isolasi, atau tali, kawat, dan seperti itu, masuk di situ. Kalau jasa bagaimana Bu? Ada yang jasa selain wifi? Ya, nah, kira-kira itu produknya multimedia ya, media pembelajaran ya. Berarti seperti company profile seperti itu, berarti jasa pembuatan, berarti nanti kamu harus punya merek juga, kemarin saya lihat belum ada mereknya. Nah, itu. Jadi harus ada mereknya ya, harus. Terus kemudian merek itu, misalkan ya sudah ketemu merek, kemudian baru kalau jasa itu memang harus ada istilahnya deskripsi sedikit, misalkan itu melayani apa gitu, bergerak di bidang apa, desainkah, desain grafis, kemudian penyedia layanan apa, pembuatan media apa, pembuatan apa, itu harus muncul di situ. Ada pertanyaan lagi selain itu? gitu ya Pak ya, cara menentukan memang harus rinci, dan kita harus cari tahu, meskipun belum melakukan. Jadi seperti packing juga gitu, harus belajar dulu packing. Misalkan nanti coklatnya mau dikasih packing yang bagus, supaya nanti menjualnya juga lebih mahal, otomatis keuntungan juga lebih besar. Berarti cari tahu dulu, packingnya yang bagus itu harga berapa, nanti menjual apa enggak ya, kalau misalkan packingnya saja sudah Rp6.000, bisa jadi loh bahan bakunya, produk bahan utama daripada packing, itu mahal packingnya, itu bisa jadi juga. Banyak itu ya, coklat-coklat yang high class, itu naiknya karena apa? Karena packingnya bagus, coklatnya itu podohai, tapi packingnya yang bagus. Seperti itu. Jadi tergantung dari target pasarnya, WSQ. Kalau kamu yang targetnya high class, berarti kamu produkmu harus mengikuti high class juga, kalau middle ya middle, kalau umum ya always menyesuaikan umum saja, tergantung target. Dan lagi pesannya Pak Oscar kemarin, produk itu harus ada targetnya, jadi enggak boleh untuk semua kalangan. Semua kalangan, memang semua kalangan bisa menikmati, tetapi mana yang kamu bidik harus ada. ibaratnya kamu mana kan enggak boleh, sehingga enggak boleh, mana kan harus ada satu titik saja yang kamu tuju, itu yang namanya target pasar, nanti di proposal harus muncul. Baik produk yang usaha yang sudah jalan, dan yang mau jalan, yang mau dibuat, semuanya harus muncul. Target pasarnya apa, di mana. ada lagi pertanyaan lain, silakan. Kalau masih konsep, kira-kira yang dilampirkan apa, begitu. Bisa jadi nanti desain mereknya, atau desain kemasan. Desain merek, desain kemasan, brosurnya juga boleh, atau kata-kata promosi, promosi yang nanti kalian pakai. Apa lagi ya? Ditambahkan apa lagi ya Bu? Kira-kira. Yang masih rencana? Bisa jadi, misalkan penjualannya itu, melalui beberapa, seperti MLM itu, gimana ya Bu Isti? Bisa ya? Pak Dika juga ane lagi. Pengalamannya banyak loh. Iya, silakan. Sharing Pak Dika, silakan. Pak Dika itu di sini teknisi, tapi di luar sana, luar biasa loh. Ilmunya dibagi-bagi ya Pak Dika. Itu. Ada lagi Bu Isti? Eh Bu Isti? Tambahan? Jadi, walaupun kalian masih sebagai pemula, atau masih berencana, tapi rencananya itu harus tetap utuh. Jadi, apa yang kalian lakukan itu harus sama, sama seperti yang sudah melakukan. Karena yang namanya proposal ya Bu, itu kan kita memberikan gambaran rencananya nanti usaha yang akan saya jalankan itu seperti apa. Walaupun sudah sebagai pelaku ataupun yang berencana itu proposalnya sama. Jadi, kalau kita membayangkan saya rencananya nanti akan membuat usaha... yang masih rencana tadi produknya apa? Coklat apa? Keunikan produknya apa, Mbak? Packaging. Packagingnya pakai apa? Tapi pakai... Berarti sudah pakai desain produk untuk packaging-nya ya? Kertas biasa atau gimana? Itu malah untuk packaging-nya sendiri, kamu sudah ada desain produk tersendiri. iya kan? Nah, itu untuk mendesain produknya, itu mendesain packaging-nya itu sendiri, kan sudah membutuhkan biaya juga. Nah, itu yang harus kamu masukkan juga. Gimana, Mbak? Iya. yang namanya konsep usaha memang harus mendekati real gitu ya. Iya, nanti paling tidak kalian harus menyediakan contoh produk saat presentasi, maka meskipun belum pernah melakukan, berarti paling tidak ada satu sampel produknya. Iya, jadi nanti kalau pas untuk presentasi, model kemasan atau packaging-nya itu juga sudah harus dibawa. Make it real. Mau enak sehingga mereka make it. Nah, jadi memang harus nyata ya. Memang belum jalan, tapi konsep kamu itu sudah matang. Nanti harus kamu tunjukkan di situ. Dan itu sebenarnya nanti kalau ditanya ya saat presentasi, kalau bisa jangan dimunculkan bahwa produk ini masih rencana atau angan-angan, jangan ya. Meskipun tidak kamu sebutkan, tapi kamu harus bisa membawa produk itu seolah-olah itu memang produk kamu dan kamu yakin produk kamu bisa diterima oleh pasar, itu harus kamu pegang. Jangan nanti terus ditanya, terus bingung jawab, baru-baru terus, ya maaf ya Pak, karena ini masih rencana, enggak boleh. Jangan seperti itu. Itu nanti langsung nilai mu langsung fail. Jangan ya, jadi harus pede, entrepreneur itu memang harus pede. Dan lagi misalkan, saya hanya repacking, itu jangan dimunculkan, meskipun itu oke, ya memang kamu adalah repacking. Tetapi, karena itu yang membawa kamu, berarti produk itu adalah produkmu. Meskipun itu repacking. Bisa dimengerti ya, itu karena penilaian tersendiri. Baru nanti kalau ditanya, ini produk kamu asli, membuat sendiri, baru kamu jawab. Saya repacking Pak, tapi kenapa ini saya sebut sebagai produk saya? Karena saya sudah membuat inovasi, ini saya packing seperti ini, ini saya tambahkan ini, ini saya merek ini, saya menjualnya menggunakan sistem seperti ini. Seperti itu jawabnya. ada pertanyaan lain? Permodalan. Ini kan masih apa ya, di situ kan hanya muncul modal itu modal kecil, kalau untuk katakan makanan itu tidak terlalu besar, jadi tidak masalah. Kalau misalkan nanti modalnya, kamu menjawab dengan cara, ini modal sharing, sharing itu maksudnya adalah, bisa jadi kamu anggap saja, kalau misalkan itu pemberian dari orang tua, tapi itu merupakan pinjaman. Jadi, istilah lembutnya ya, sharing itu tadi, ini modal sharing Pak, dari orang tua, karena saya juga masih pelajar, dan ini pemula, jadi, saya mendapatkan keringanan pinjaman, dari orang tua atau siapa, seperti itu boleh. Karena ini masih pemula, tapi nanti untuk produksi selanjutnya, pasti nanti ada planning tersendiri. Atau uang tabungan, boleh ya, sekarang kan kita ada school bank, itu kan bisa kalian manfaatkan. Ada lagi pertanyaan lain? Silahkan. Dari sini dulu. Ya, silahkan. Terima kasih. Ya, kalau untuk produk jasa, memang seperti yang saya sebut di depan ya, agak sedikit berbeda memang, apalagi di penentuan ini, gaji karyawan. Maka nanti yang dimunculkan adalah, katakan ini satu kali proyek, kamu susun di sini, satu kali proyek. Berarti untuk satu kali proyek itu, berapa biaya yang muncul ya itu? Berdasarkan pesanan, atau berdasarkan proyek yang sedang kamu tampilkan di sini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk yang kalian munculkan di proposal, itu nanti kan hanya satu kali proyek saja. Jadi, misalkan ya, nanti yang satu dalam satu kali proyek, produknya apa sih Mbak? Kalau boleh tahu? Itu kegunaannya untuk apa? Customernya siapa? Oke, biasanya satu kali proyek itu, seperti apa sih coba? Bisa digambarkan, boleh maju ke depan ya Bu? Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Silakan. Untuk deskripsi usahanya, kayak desain grafis, tapi itu kayak mencakup lengkap gitu. Jadi, kayak ada UI, UX design, terus ada ID card, ada poster juga, banner. Jadi, kayak lebih ke kelengkapan produk, soalnya kan juga berpengaruh dalam strategi penjualan. Nah, itu kan contoh UI, UX design, itu harganya itu lebih mahal daripada, jasanya itu lebih mahal daripada desain brosur. Soalnya desain brosur kan cuma desain brosur bagaimana, tapi kalau UI, UX design itu kayak bagaimana si nanti user, kayak lebih ke user interface gitu loh Bu. Jadi, harus memikirkan ramah, kayak memikirkan gimana, kayak ini tuh nyaman dipakai. Kan butuh strategi juga, kayak UI, UX design itu lebih. Berarti ada beberapa macam jasa ya di situ. Bisa jadi untuk gajinya itu nanti dipisah-pisah juga. Jadi, kamu sebutkan kalau jasa ini berapa, jasa ini berapa, jasa ini berapa gitu. Jadi, nanti dari bahannya itu nanti akan muncul. Kalau untuk bahan ini berapa, kalau untuk misalnya desain ini berapa, desain ini berapa, per, kalau misalnya pesanan itu pengerjaannya selama berapa lama, atau proyek. Per proyek, ya itu. Berarti pas per proyek itu jasanya berapa, itu dimasukkan ke gajinya. Jadi, gajinya macam-macam, sesuai dengan jasa yang kamu punya. Jadi, misalkan jasanya itu, menerima jasa desain banner, menerima jasa desain kaos, desain apa gitu ya, layout, iya enggak layout? Apa? Layout ini, besar seperti itu? Oh. Enggak. Kayak lebih ke desain si Bu, nanti kayak ID card, seperti itu ya. Kayak ada pencetapan. Itu berarti nanti membuat itu, hitung-hitungannya, itu by proyek. Jadi, misalkan untuk satu kali desain banner, itu target kamu berapa, jadi harus ada minimum pesanan. Minimum pesanan. Untuk apa? Untuk bisa menghitung itu tadi, biayanya, bahan baku, kemudian jasa desainnya berapa, bahan baku yang lain, jadi harus ada. Meskipun jasa harus ada patokan batasan-batasannya, jadi tidak full menyesuaikan dengan permintaan customer. Tetapi juga harus saling, saling apa ya, nanti harus mempertimbangkan listrik. Terus kemudian, itu kan ada yang printer yang besar, itu kalau nge-print hanya, apa, kecil, satu lembar saja itu kan rugi, bisa dikatakan rugi ya, jadi kan memang ada batasan-batasannya, itu harus dicantumkan. Jadi desain itu, masing-masing desain itu ada hitungannya sendiri, dan ada minimum produksinya sendiri. Ada lagi? Itu nanti dijadikan satu sama, kalau ini kan dijadikan satu sama bahan baku, gaji karyawan, itu nanti dipisah apa dijadikan satu sama bahan baku? Boleh. idealnya memang terpisah, idealnya terpisah, tapi ini kita ambil yang simple, yang contoh ini, untuk satu macam saja kalau ini. Terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Terima kasih. Itu namanya solusi ya, jadi banyak sekali model sharing ya, seperti itu, salah satu model sharing, model yang dari sistem kerjasama, itu namanya ya Mas. Kemarin kan juga sudah disebut sama Pak Oscar ya, bahwa model itu ada yang model uang, ada yang model kerjasama, itu salah satu yang ditawarkan oleh Mas Haris seperti itu tadi. Itu nanti boleh dijadikan jawaban dari pertanyaan ketika juri bertanya tentang model. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Seperti tadi yang sudah kita bahas, Mas. Jadi ibaratnya ya, kalau kerja satu hari secara umum, satu hari itu gaji, kita pakai UMR saja ya, UMR itu luanggung berapa? Itu kalau dibagi dalam jumlah hari efektif itu kan 25 hari ya, 25 hari berapa? Nah itu berarti hitungan gaji karyawan sehari idealnya, UMR itu sekian. Misalkan 100, ketemu 100 ya. Nah, kalau misalkan kamu ngopeni ikannya itu enggak full day, katakan karena sip-sipan atau bagaimana, hanya katakan 4 jam gitu, sehari 4 jam gitu ya, entah itu pagi dan siang, pagi malam, ya atau pagi saja, katakan 4 jam. Ya berarti 4 jam dalam satu hari itu berapa? Berarti kalau 100 itu katakan 10 jam, berarti kalau 4 hari ya Rp40.000. Hitungannya seperti itu. Iya, harus muncul. Meskipun yang mengerjakan kita, bapak, ibu, adik, mbahmu, bulimu, itu harus muncul. Gitu ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, karena ini juga lokasi sudah mau digunakan oleh pihak lain, maka nanti apabila ada yang kurang jelas dan ingin konsultasi lebih lanjut, boleh nanti silakan menghubungi Bapak-Ibu Panitia, baik di grup ataupun capri gitu ya. Yang penting harus melihat jamnya juga ya, jam konsultasinya, jangan jam 11 malam, W.A. Bu, saya begitu, beginu, begitu. Gitu ya, jadi silakan nanti kita membahas lebih lanjut, boleh melalui grup dan juga mungkin melalui WA capri boleh. Gitu ya, sampai di sini, Bu Isti mana, Bu Isti? Bu Isti was online ya? Udah online. Oke, nah, maka kegiatan kalian selama tiga hari, semoga nanti apa yang kalian dapatkan dalam tiga hari ini memberikan manfaat, memberikan manfaat bagi diri kalian dan juga mungkin nanti bisa kalian tularkan kepada teman-teman. Semoga nanti sepulang dari sini, kalian mendapatkan ide-ide baru untuk pengembangan dari produk kalian juga, untuk penyempurnaan tugas dan juga untuk kematangan dan pembentukan jiwa entrepreneur kalian untuk masa depan ya. Sebelum kita tutup, ada tambahan mungkin dari Bu Kasmi, Bu Dia, Isti? Sampun, Pak Dika? Sudah cukup? Nanti setelah ini tolong langsung pulang ya, kemudian jaga kesehatan karena rangkaian kegiatan kita ternyata masih panjang ya. Penyusunan proposal juga membutuhkan waktu khusus yang yang harus fokus dan itu nanti tanggal berapa, Bu? Dikumpulkan? 15. Seperti yang tadi sudah diinfokan, tanggal 15 Februari, harinya hari Senin. Jom? Jom?